Pemirsa sejumlah pihak melontarkan kritik kepada KPK karena tahanan korupsi telah lebih dulu mendapatkan penyuntikan vaksin COVID-19. Menanggapi kritik yang menyebar Ketua KPK beralasan bahwa hal tersebut untuk menjaga keselamatan jiwa setiap orang, termasuk tahanan. Tahanan korupsi Bahkan, vaksinasi terhadap pegawai KPK dan tahanan KPK sudah bekerjasama dengan satias COVID-19. Lebih lanjut, hal tersebut dilakukan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Menghadapi pandemi COVID-19, maka KPK bekerja bersama dengan Komite Penan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi melaksanakan vaksinasi terhadap seluruh pegawai KPK Dan juga termasuk setiap orang yang melaksanakan interaksi di lingkungan KPK. Langkah vaksinasi ini kita lakukan dalam upaya memutus rantai penyebaran daripada COVID-19. Dan juga menjunjung tinggi dalam rangka pelaksanaan memberikan keselamatan jiwa terhadap setiap orang. Karena sesungguhnya keselamatan adalah hukum tertinggi. Sementara itu, Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito menjelaskan, Prioritas target vaksinasi COVID-19 ditentukan melalui pertimbangan yang presisi dan menunjang aspek keadilan. Prioritas vaksinasi menggunakan pertimbangan yang presisi dan menjunjung aspek keadilan. Pada prinsipnya, pelaksanaan vaksinasi di KPK diberikan untuk orang-orang yang dalam kesehariannya bertugas dan berada di lingkungan KPK. Penetapan ini sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang juga berbasis data, di mana saat ini sudah tercatat 100 lebih kasus positif COVID-19 di lingkungan KPK. Kami himbau untuk penerima prioritas vaksinasi agar menggunakan haknya secara bertanggung jawab sesuai dengan pertimbangan medis dan aspek lainnya. Diketahui sebelumnya, peluhan tahanan pelaku korupsi yang ditahan di rutan KPK telah mendapat vaksinasi COVID-19 pada 22 Februari 2021. Vaksinasi COVID-19 dilakukan bersamaan dengan pegawai KPK.